Ya oke guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham Oke guys, jadi hari ini hari Kamis ya guys ya, tanggal 8 Juni 2023 Kita akan membahas salah satu saham yang secara fundamental itu bagus Secara valuasi harga juga lumayan cukup murah Dan secara pergerakan ini cukup menarik ya guys ya Dan juga akan bagi dividen Nah jadi teman-teman simak ya guys ya video ini sampai selesai Agar teman-teman gak miss informasi ya guys ya mengenai saham ini Oke guys, jadi kalau misalkan kita lihat IHSG ini untuk hari ini ada kenaikan 0,7% ya guys ya Lumayan cukup ngegas ya untuk volume hari ini Jadi untuk IHSG ditutup di level 6.666 ya guys ya Angka yang lumayan cukup cantik menurut saya ya Jadi kalau misalkan teman-teman lihat video saya kemarin itu IHSG ini chartnya sudah mulai mendekati di area support ya guys Jadi kalau misalkan nantinya IHSG ini masih turun Saya rasa masih banyak yang mau diakumulasi gitu guys ya Terutama untuk broker-broker asing yang memang dananya itu besar gitu ya Jadi kalau misalkan IHSGnya masih mendekati area support Itu tandanya teman-teman masih dikasih kesempatan untuk Akumulasi atau beli saham-saham yang menurut teman-teman bagus gitu guys ya Oke jadi kalau misalkan sudah ada kenaikan seperti ini Saya rasa sudah lumayan cukup oke ya Ini menandakan IHSG juga sudah mulai ngegas dan saham-saham yang ada di IHSG Terutama untuk saham-saham yang memiliki market capital yang besar Itu sudah mulai ngegas guys ya Teman-teman bisa cek sendiri di top gainers hari ini Oke guys jadi kita akan langsung ke update newsnya Nah disini ELNUSA atau saham ELSA ini akan membagikan dividen 189 miliar ya guys ya Jadi dilansir dari kontan.co.id PT ELNUSA TBK atau ELSA akan membagikan dividen sebesar 189 miliar Atau setara dari 50% dari laba bersih di tahun buku 2022 tahun lalu ya guys ya Keputusan ini diambil dalam RUPS ya pada hari serasa lalu Oke guys jadi menurut Corporate Secretary ELNUSA Asmal Salam mengatakan Tahun 2022 adalah tahun dimana ELNUSA berhasil bangkit dari tekanan yang melanda sejak pandemi 2020 guys ya Jadi ELSA ini jadi salah satu saham yang bisa bangkit perusahaannya itu semenjak COVID-19 kemarin ya guys ya Dan di tahun lalu ELSA memungkukan pendapatan usaha sebesar Rp12,3 triliun pada tahun 2022 Naik 51% year on yearnya dari tahun 2021 lalu sebesar Rp8,1 triliun Adapun laba bersih di tahun 2022 mencapai Rp378 miliar Tumbuh subtansial 248% year on year dari tahun 2021 yang hanya sebesar 108% Jadi atas pencapaian tersebut Asmal mengatakan RPS menyetujui pembagian dividen sebesar Rp189 miliar Atau 50% dari laba bersih di tahun buku 2022 Pembagian tersebut setara dengan Rp25,90 per sahamnya ya Atau Rp2,500 per loadnya Nanti kita akan lihat harganya ya guys ya Nah kalau misalkan saya lihat ini secara IPS ya Saya ini lagi cek di aplikasi RTI Business ya guys ya Teman-teman juga bisa cek IPS-nya ini di kuartal 1 2023 pun Sebenarnya ada kenaikan guys ya Ada kenaikan di kuartal 1 2023 Jika dibandingkan dengan kuartal di tahun sebelumnya ya Kuartal yang sama di tahun sebelumnya Ini ada kenaikan guys ya Jadi secara fundamental saya rasa ALSA ini masih terus bertumbuh Labanya masih terus naik gitu guys ya Oke kita akan lanjut untuk melihat asetnya Asetnya itu Rp9,2 triliun Sedangkan liabilitasnya Rp4,79 triliun Jadi masih sehat ya guys ya secara aset dan liabilitas Lalu ekuitas atau modal kerjanya itu Rp4,23 triliun guys Lalu untuk PBV Rasio PBV-nya itu 0,59 kali nilai bukunya guys Jadi masih murah ya Kalau misalkan teman-teman lihat secara PBV dan PER itu Masih murah ya untuk saham ELSA ini Oke guys kita akan melihat untuk komposisi pendapatan ya Komposisi pendapatan ELSA ini 55,8% produk ELSA ini adalah distribusi dan logistik energi ya guys ya Lalu 4,3%-nya ini penunjang migas Dan 39,9%-nya itu produknya itu hulu migas terintegrasi Sedangkan pelanggan dari ELSA ini 34,4%-nya itu PT Pertamina guys Lalu ada PT Pertamina EP 19,8% dan lainnya 45,8% ya guys ya Jadi meskipun Indonesia ini bukan negara penghasil minyak yang terbesar Tapi di Indonesia ini juga sebenarnya masih ada kandungan minyak alam dan gas buminya gitu guys ya Minyak bumi dan gas alam maksud saya kebalik ya Jadi ya masih ada perusahaan-perusahaan yang masih menyuling minyak ya guys ya Masih beroperasi dan masih menghasilkan pelaba yang sangat bagus ya Termasuk saham ELSA ini Oke guys kita akan langsung ke teknikalnya ya guys ya Kita akan langsung ke teknikalnya Jadi kalau misalkan kita lihat ELSA untuk hari ini berhasil break di resistance 340 dan ditutup di level 344 ya guys ya Jadi untuk hari ini Meskipun secara volume transaksi ini tidak terlalu tinggi Tapi harganya ini bisa break di resistance ya guys ya Untuk harga saat ini Kalau misalkan kita lihat chartnya ini sudah naik lumayan cukup tinggi sebenarnya ya Dari level support di 294 guys Nah kalau misalkan kita lihat disini Elsa ya Elsa dari pertengahan Maret ini Menyentuh area support di 294 ya Dengan area low di 292 gitu guys ya Supportnya jadi di 292 Ya sudah naik kisaran 14% ya guys ya Ke level 334 Lalu dia turun lagi dan menyentuh area support di 308 Lalu sideways sideways dan bisa berhasil naik ya Meskipun sempat turun lagi ke bawah support di 320 Dan sideways saja dan Kalau misalkan kita lihat di 17 Mei lalu Itu sempat turun juga guys ya Tembus di support 320 Tapi tidak sampai di 308 dan bisa rebound lagi Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ini secara trend Sedang dalam fase uptrend ya sebenarnya ya Tapi uptrendnya ini bertahap guys Nah disini kalau misalkan teman-teman lihat ada lower low Lalu membentuk higher low Higher low lagi Nah disini ada low yang sama dan disini ada higher low juga Jadi secara trend memang Elsa ini terlihat masih sangat uptrend ya guys ya Jadi strategi apa yang bisa kita gunakan jika melihat saham seperti Elsa ini Kalau misalkan sudah naik seperti ini Ini sebetulnya Hal yang bisa kita lakukan Kalau misalkan teman-teman mau masuk di saham Elsa untuk trading Itu bisa kita lakukan trend following guys ya di harga saat ini Kita wait and see dulu ya Kita wait and see dulu Khawatirnya besoknya akan ada koreksi terlebih dahulu Nah teman-teman bisa masuk di higher low nya gitu Jadi jangan higher high masuknya Jadi untuk entry jangan di higher high tapi di higher low nya Jadi misalkan dia turun di higher low paling di 330an ya guys ya Kalau misalkan Elsa ini ada koreksi dan Turun terlebih dahulu Kalau misalkan membentuk higher low itu paling di 330an ya untuk entry Jadi untuk saat ini di 344 ya mungkin teman-teman ada yang mau Titip sendal itu juga tidak masalah sebenarnya ya Tapi teman-teman juga harus siapkan cash untuk averaging down Kalau misalkan ada koreksi di saham Elsa ini Tapi lebih aman sih menurut saya untuk masuk di higher low nya gitu ya Lalu kita akan menghitung kenaikan yang sudah terjadi ya guys ya Dari support di 316 ya Sempat tembus di level supportnya Lalu bisa berhasil rebound lagi Dan untuk kenaikan saat ini di 10,18% ya guys ya Selama 22 hari perdagangan Gitu guys Jadi Elsa ini salah satu saham yang menurut saya valuasinya lumayan cukup murah Lalu secara fundamental itu juga bagus ya guys ya Ada pertumbuhan laba bersih terlihat dari IPS nya Lalu kalau misalkan teman-teman lihat dari segi dividen Dari tahun 2017, 2018 sampai 2022 Itu tidak pernah absen membagikan dividen guys Jadi selalu membagikan dividen Bahkan di tahun pandemi sekalipun Elsa ini masih bisa bagi dividen gitu guys ya Dengan dividen PO ratio 30% dari laba bersihnya Dan ini menandakan saham Elsa ini Lumayan cukup kuat ya Lumayan cukup kuat secara Bisnis juga Pelanggannya tadi kita lihat itu adalah Pertamina ya Kebanyakannya Pertamina Dan dari segi perusahaan Ini lumayan cukup sehat gitu guys ya Dan secara valuasi harga juga lumayan cukup murah Gitu guys Nah meskipun sudah naik 10,18% Tapi untuk target selanjutnya Ada resisten di 372 guys ya Untuk Elsa ini Resisten selanjutnya Target selanjutnya ada di 372 Lalu ada all time high di 400 guys ya Untuk target resisten keduanya Gitu guys ya Coba kita lihat untuk bollingernya Ya untuk harga saat ini memang sedang uptrend ya guys ya Jadi Ya teman-teman masih bisa trend following lah Untuk masuk di saham Elsa ini Oke guys ya disclaimer on Ini bukan ajakan jual beli saham Ini pure analisa ya guys ya Yang kita lakukan untuk melihat potensi yang akan terjadi di sebuah saham Jadi untuk Elsa ini sebenarnya secara valuasi memang Tidak mahal ya Tidak mahal dan secara pertumbuhan juga oke Tapi teman-teman juga harus tetap memperhatikan secara teknikalnya Kalau misalkan teman-teman mau trading di saham Elsa ini Tapi untuk yang mau investing Untuk harga saat ini juga bisa melakukan trend following Dan untuk investing biasanya kan jangka panjang ya Jangka panjang Jadi untuk jangka panjang Teman-teman berfokus kepada fundamentalnya Kalau misalkan ada penurunan laba bersih Dan itu terjadi secara terus menerus Ya mau gak mau teman-teman juga harus exit dari saham ini gitu guys Kalau misalkan secara fundamental sudah kurang oke Oke guys ya disclaimer on Ini bukan ajakan jual beli saham Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia Oke guys thank you for watching See you on the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh